Setelah berlangsung selama dua hari, Sidang Jemaat K25 Gereja Kristen Injili GKI Petrus Ambat akhirnya ditutup oleh Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta Johanis Mamoribo, usai ibadah syukur. Sidang jemaat tersebut menghasilkan beberapa poin program pelayanan jemaat, antara lain kunjungan pastoral, peningkatan pendapatan jemaat, serta pendidikan. Sidang jemaat ke-25 Gereja Kristen Injili GKI Petrus Ambat berlangsung dengan ibadah syukur dipimpin Pendeta Albert Rumaropen. Ibadah syukur ini pun berlangsung dengan kidung puji-pujian. Dalam kotbahnya sesuai firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 1-10 tentang hal saling memotivasi dalam pelayanan jemaat, Ketua PHMJ GKI Petrus Ambat, Pendeta Albert Rumaropen, mengajak jemaat untuk terus berkarya dalam pekerjaan Allah. Kebersamaan kita adalah bukti bahwa melalui perusahaan yang ini, kita boleh tutup bersama, hubungi bersama, dan kita kutuskan bersama. Ketika kita kena kutuskan bersama, maka pastilah kita akan melakukannya bersama-sama. Dan ini menjadi bagian penting, bagaimana yang kita inginkan dalam bahagian percayaan kita, bila tolong-tolong mengatakan saling topang satu dengan yang lain, untuk kepentingan pekerjaan dan kegagalanan kita. Lebih lanjut, Pendeta Albert Rumaropen berterima kasih kepada peserta sidang yang telah menerima hasil evaluasi program tahun 2018 dengan baik, serta telah menyusun program pelayanan untuk tahun 2019 mendatang. Di mana dalam pleno komisi telah menyempakati beberapa program pelayanan, di antaranya pelayanan rutin, seperti kunjungan pastoral baik internal jemaat maupun eksternal, pelayanan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi yang dapat mendatangkan pendapatan guna memenuhi keuangan jemaat. Dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, dalam agenda persidangan, yang dilakukan adalah evaluasi program pelayanan tahun 2018. Dan itu sangat diterima baik oleh seluruh peserta sidang. Kemudian, kami menyusun program untuk tahun pelayanan 2019. Dalam pleno komisi, semua telah bersepakat bahwa apa yang menjadi program tahun 2019 tetap menjadi prioritas dalam pelayanan. Sedang jemaat ke-25 tahun 2018 diprakarsai oleh jemaat rayon 1 hingga rayon 3. Ketua Panitia Sidang, Bobi Wihiawari berharap seluruh program yang sudah diputuskan dalam pleno persidangan dapat diimplementasikan melalui pelayanan bagi jemaat. Salah satu program yakni peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jemaat mulai dari rayon 1 hingga 13. Semoga putusan-putusan sidang yang sudah disepakati pertama diplenokan boleh menjadi program-program yang dipelitaskan pada tahun 2019. Saya ketik lebih garis bawah di suatu program yaitu peningkatan kuantitas pelayanan di tingkat rayon 1 sampai rayon 13 tapi juga kualitas pelayanan. Merupakan salah satu keputusan yang luar biasa. Semoga ini bisa membangkitkan pertumbuhan iman daripada jemaat keluarga rayon 1 sampai rayon 13. Dengan terlaksananya sidang ke-25 jemaat GKI Petrus Amban yang telah menghasilkan program pelayanan jemaat tahun 2019 mendatang. Diharapkan mampu memberikan dampak bagi pembangunan jemaat serta ikut berkontribusi dalam pelayanan pembangunan di daerah ini. Simon Patiran mengabarkan. Amin.